selamat datang di channel youtube SMK Bakti Karya Parigi dan selamat datang juga di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kalau perkenalkan sama saya Rosalina saya merupakan salah satu guru di SMK Bakti Karya Parigi dan kebetulan mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan nah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kerajinan oke next nah ini Wirausaha Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar yang kebetulan ini merupakan materi kelas 11 materi kelas 11 yaitu semester 1 untuk sebelumnya mungkin ini merupakan pertemuan pertama pertemuan pertama antara saya dengan kelas 11 ini karena di kelas-kelas sebelumnya atau di kelas 10 itu tidak ada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan jadi ya selamat datang selamat datang mari kita belajar bareng lah intinya belajar bareng karena disini juga saya tidak ada niatan untuk menggurui atau apapun itu tapi kita disini akan sharing bersama-sama ya kita akan belajar bersama-sama sebelum mulai ke materi mungkin ada baiknya apa ya ibu akan menanyakan kabar-kabar ya kabar apa kabar semuanya apakah semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja semuanya semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja bukan hal yang diinginkan juga ya belajar dengan cara seperti ini tetapi mau gimana lagi karena ini merupakan sebuah peraturan dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi jadi ya kita nikmati saja tetapi yang namanya belajar itu jangan ada putusnya ya karena belajar itu bisa dimanapun kapanpun dan bagaimanapun caranya belajar itu harus tetap terlaksana termasuknya pada kesempatan kali ini kita belajar menggunakan cara daring yaitu online nah untuk jika loh misalkan ada pertanyaan itu sendiri ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum dipahami nanti kita bisa sharing langsung atau tanya langsung ke saya melalui grup atau melalui chat pribadi atau bisa langsung berkomentar di kolom komentar di channel youtube ini ya di bawahnya bisa langsung berkomentar atau buat anak-anak khususnya buat anak-anak SMK kelas 12 nah kalau misalkan nanti ada hal yang tidak dibengerti atau kalau misalkan ada sesuatu yang belum dipahami mau ditanyakan itu bisa langsung chat di bawah atau bisa langsung chat pribadi atau nanti di grup khusus pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya oke kita lanjut saja karena biar bisa apa ya mempercepat waktu juga bukan dipercepat maksudnya apa ya jadi biar ukurannya nanti gak gede-gede banget biar bisa di upload dengan mudah nah ini dia di bab 1 di semester 1 kali ini kita akan membahas tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar nah kenapa kerajinan ini dari bahan limbah terus bentuknya juga kenapa harus bangun datar kenapa gak bentuknya yang lain misalkan yang bulut atau gimana gitu nah ini kebetulan karena ini materinya sesuai RPP sesuai silabus ya jadi kita apa menurunkan dari RPP itu ke materi ini selanjutnya jika kita akan memulai sebuah usaha oke sebelumnya mungkin akan ada sedikit pertanyaan ya nanti terkait ya dari kalian itu sebenarnya ada gak sih yang orang tuanya misalkan udah buka usaha atau malah kalian sendiri merupakan pelaku usaha nah pelaku usaha disini bisa berbentuk online atau offline nah jika kita akan memulai sebuah usaha dalam bidang apapun itu maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat sebuah perencanaan sudah jelas ya ketika kita akan memulai sebuah usaha yang namanya membuat perencanaan itu harus sebenarnya bukan dalam hal bukan hal dalam membuat sebuah usaha aja sih ketika kita akan memulai sesuatu misalkan mendirikan sebuah organisasi atau mendirikan kayak kita membuat rumah aja gitu contohnya kita misalkan mau membuat rumah otomatis kan kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu salah satu contohnya misalkan kalau kita mau buat rumah itu fondasinya itu mau seperti gimana terusan harus dibikin dulu fondasinya kan terusan dari segi model rumahnya itu sendiri itu kita mau kayak gimana mau tingkat atau mau biasa tapi banyak kamarnya atau gimana itu harus ada perencanaan nah sama ini juga kalau kita akan memulai sebuah usaha otomatis kita harus mempunyai sebuah perencanaan termasuk ketika kita akan memulai usaha kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar ini nah jadi sebenarnya bahan limbah bahan limbah nah ya kita akan membahas bahan limbah ya bahan limbah bahan limbah itu seperti apa salah satu contohnya nah seperti yang digambar sebelumnya ya nah ini ini kan banyak kayak semacam kardus atau koran nah ini tuh banyak kayak nah disini ada pot ya pot bunga terus ini juga hiasan dingding ini tong sampah ini tuh bahan-bahannya tuh bisa dari kayak apa kardus-kardus gitu cuman dihias lagi dimodifikasi lagi sampai bener-bener hasilnya tuh bagus dan kalau misalkan hasilnya udah bener-bener bagus itu tuh gak cuman bisa buat kita buat dipakai sendiri oleh kita aja tetapi juga bisa dibikin sebuah usaha dan bisa dijual kembali ya seperti itu ya sebenarnya kalau misalkan kita tetap lagi tetap muka itu gak cuman ibu itu gak cuman sekedar menjelaskan tetapi kita juga mungkin bisa tanya jawab ya nah mungkin untuk sejauh ini kalian yang masih merasa bingung atau penasaran nanti bisa langsung chat aja ya bisa berkomentar di langsung di bawah atau bisa langsung chat pribadi atau nanti di grup di grup mata pelajaran khusus mata pelajaran wirausaha wirausaha prakaya dan wirausaha ya nah itu jadi ketika kita akan membuat sebuah usaha otomatis kita harus membuat sebuah perencanaan maka perencanaan apa saja ya kira-kira nah ada yang sudah tahu atau ingin tahu ibu yakin sih dari kalian itu ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu sama sekali makanya kita akan belajar bareng ya disini oke kita lanjut untuk perencanaannya apa saja nah kita langsung masuk ke slide selanjutnya untuk perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini yaitu yang pertama nah ini tuh sebenarnya untuk perencanaan ini tuh bukan hanya sekedar untuk membuka usaha kerajinan aja ya tetapi buat kalian yang nanti mau yang nanti udah lulus misalkan dari sekolah yang tidak melanjutkan kuliah dan memilih untuk berwirausaha nah kalian yang mau memulai usaha itu kalian harus benar-benar merencanakannya terlebih dahulu karena gak hanya dalam membuka sebuah usaha itu gak hanya cukup kita punya uang atau punya modal terus kita usaha langsung buka usaha nah itu gak cukup jadi kita harus punya perencanaan terlebih dahulu nah yang pertama itu ide dan peluang usaha ide dan peluang usaha nah disini untuk ide dan peluang usahanya itu sendiri karena kita sedang membahas kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar maka penjelasannya pun gak akan jauh dari seputar itu ya ide dan peluang usaha nah ini untuk ide dan peluang usahanya itu sendiri sebenarnya kalau kita membuat sebuah kerajinan dari bahan limbah itu peluang usahanya ada gak sih gitu nah itu kita harus benar-benar bisa merencanakan kalau misalkan sekiranya ada ya kita bisa masuk ke sebuah perencanaan jadi untuk ide-nya sendiri nah kira-kira untuk apa kerajinan dari bahan limbah ini sendiri nantinya mau dibikin apa aja misalkan kerajinannya dibikin pot kayak tadi kan digambar sebelumnya terus apa lagi contohnya misalkan tempat pensil nah itu merupakan salah satu dari ide-nya untuk peluangnya nah ini untuk peluang-peluang usaha kerajinan dari bahan limbah itu sendiri jadi peluang usahanya itu bisa apa untuk peluangnya itu sendiri merupakan ini ada gak sih peluang usahanya gitu kan peluang usahanya dari kerajinan apa kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini contohnya misalkan peluangnya bisa dipasarkan ke sekolah-sekolah atau ke teman minimalnya gitu kan misalkan kita membuat sebuah kerajinan tempat pensil nah itu kan bisa dipasarkan peluang usahanya itu bisa dipasarkan ke teman teman sekelas atau misalkan adik kelas atau kakak kelas nah itu bisa yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar nah ini kalau sudah berbicara sumber daya otomatis untuk usaha kerajinan ini tuh gak hanya cukup apa ya bikin sendiri di rumah terusan udah dipakai sendiri nah enggak ini tuh jadi kalau sudah kalau sudah berbicara sumber daya otomatis itu kita harus punya tim ya jadi kalau misalkan kita akan membuka sebuah usaha kita itu harus punya sumber dayanya terlebih dahulu salah satu contohnya misalkan nanti ada orang yang di bagian pengecetan ada orang di bagian pemakingan ada orang di bagian apa nah itu dibagi-bagi jadi sudah jelas sumber daya itu harus benar-benar ada ya ketika kita akan mendirikan sebuah usaha nah itu juga masuk ke dalam perencanaan untuk selanjutnya yaitu perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar nah untuk perencanaan binasri usaha kerajinan itu sendiri ini banyak ya oke kita lihat dulu disini nah untuk perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini jadi seperti salah satu contohnya adalah perizinan usaha nah jadi kalau kita akan memberikan sebuah usaha otomatis kita harus ada perizinan usaha terlebih dahulu perizinan usaha terus surat menyurat nah terus selanjutnya ada pencatatan transaksi barang atau jasa nah untuk untuk lebih jelasnya atau lebih ininya tuh sebenarnya ada udah ada di website ya itu kalian tinggal baca aja karena disitu udah komplit ini hanya sekadar sedikit meluruskan atau bukan meluruskan tapi apa ya menjabarkan gitu kali aja ada yang tidak dipahami kalau misalkan kalian hanya sekadar membaca nah disini ada surat menyurat pencatatan transaksi barang dan jasa pencatatan transaksi keuangan lalu apa saja pajak nah itu itu masuknya ke perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar jadi dalam perencanaan administrasi usaha disini itu yang pertama ada perizinan usaha ya jadi di Indonesia itu pendirian usaha diatur oleh undang-undang yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan daerah departemen perdagangan serta departemen atau intansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan nah surat-surat yang harus dilakukan ketika akan membuka usaha itu sebagai berikut atau misalkan contohnya apa aja sih nah ini salah satu contohnya ya surat izin gangguan atau HO dan surat izin tempat usaha atau situ disingkatnya nah yang kedua itu ada surat izin usaha perdagangan atau SIU nah SIU ini adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan untuk memperoleh SIU perusahaan harus mengisi surat permohonan SIU yaitu berupa formulir permohonannya izin oleh perusahaan yang dimuat data-data perusahaan untuk memperoleh surat izin usaha perdagang kecil menengah atau besar nah jadi ini tuh udah apa kalau kita akan memberikan sebuah usaha itu urusannya dengan pemerintah ya sudah jelas jadi kita itu harus meminta izin terlebih dahulu meminta izin dari pemerintah salah satunya itu surat izin gangguan surat izin usaha perdagangan atau SIU nah disini juga ada surat menyurat nah untuk surat menyurat disini itu surat permintaan penawaran surat penawaran surat pemesanan surat pemberitahuan pengiriman barang surat pengaduan surat pengiriman pembayaran nah jadi untuk surat menyurat disini itu gak beda jauh seperti misalkan salah satu contohnya di sekolah ya seperti itu di sekolah juga kan kalau misalkan apa ada kegiatan OSIS ada kegiatan apa itu harus ada surat menyuratnya jadi si surat tersebut itu harus benar-benar diarsipkan ya disimpan dengan baik-baik selanjutnya pencatatan transaksi barang atau jasa nah untuk pencatatan barang atau jasa ini sudah jelas harus benar-benar dicatat karena itu merupakan salah satu modal utama ya kalau misalkan kita ingin tahu sebenarnya usaha kita itu untuk bulan ini meningkat atau menurun nah ini tuh harus benar-benar ada pencatatan transaksi barang atau jasa nah yang termasuk ke dalam pencatatan transaksi barang atau jasa ini itu contohnya apa aja bukti transaksi terus apalagi kalau untuk bukti transaksi ini itu dibagi menjadi dua ada dua bagian ya bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal nah yang termasuk ke dalam buku transaksi eksternal ini adalah faktur, kwitansi, nota, nota debit, nota kredit, cek nah itu jadi sebenarnya sepertinya sih memang agak sedikit ribet ya kalau kita mau mendirikan sebuah usaha tetapi kalau kita misalkan sudah berjalan itu gak seribet yang dibayangkan karena dari pengalaman sendiri ya karena alhamdulillah gitu kan saya pribadi sudah ada usaha apa sih handphone ya jadi saya pribadi sudah membuka usaha jual beli handphone jadi ininya tuh counter gitu bisa dibilang counter iya jadi saya juga ada arsip kayak nota-nota penjualan nota apa nota dari misalkan pas datang barang itu kan diarsipkan juga nantinya kalau misalkan ada kekeliruan misalkan ada barang yang hilang itu bisa nanti dicek kayak seperti datanya gitu kan nama barangnya apa terusan tangga masuknya berapa itu nanti bisa dicek nah terus apa lagi perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar nah dari yang pertama tadi ada ide dan peluang usaha yang kedua sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha terus yang ketiga perencanaan administrasi nah ini yang keempat perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar kalau untuk perencanaan pemasaran ini jadi harus benar-benar direncanakan jadi untuk pemasarannya ini tuh sasarannya siapa lalu ininya tuh untuk selain sasaran itu jadi kita tahu gitu kan dari segi kualitasnya tuh yang seperti apa yang dibutuhkan para konsumen itu juga masuk ke dalam perencanaan pemasaran nah kalau disini ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagian berikut nah ini nih oke perhatikan ya baik-baik kita kan memang sedang belajar bareng-bareng memahami seni menjual nah disini bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan jelas ya yang namanya usaha itu kan seperti istilahnya tuh jual beli kalau kita gak ada yang beli ya mungkin kita akan bangkrut namanya juga usaha oleh karena itu dibutuhkan tenaga jual yang profesional nah makanya tidak jarang ya di kita itu salah satu contohnya disini tuh ada pernah gak sih kalian lihat itu yang datang ke rumah-rumah kayak sales gitu kan salesnya sales apa aja salah satu contohnya mungkin sales panci oke karena di kita itu yang paling relevan itu atau yang paling sering datang-datang ke rumah itu adalah sales sales panci atau perabutan rumah tangga ya nah ini itu orang si sales tersebut itu benar-benar tenaga jual yang harus dilatih terlebih dahulu tenaga jual yang profesional ya harus benar-benar tenaga tenaga jual yang profesional jadi gak semata-mata dia hanya menawarkan barang yang dia punya tanpa dia menjelaskan misalkan sebenarnya spesifikasinya tuh apa aja barang ini salah satu contohnya kita harus bisa atau kita harus pintar-pintar berbicara ya kalau misalkan kita mau jadi seorang sales atau menjadi seorang marketing salah satu contohnya misalkan oke kita kembali lagi ke si sales panci karena sebelumnya juga saya akan memberi contoh sales panci ya nah ini si sales panci ini tuh harus bisa menjelaskan sebenarnya pun si panci ini tuh apa aja selain misalkan untuk mengukus nah kebanyakan kan sekarang banyak sekali panci-panci yang lebih modern dari panci-panci sebelumnya ya jadi ketika panci sebelumnya hanya sekedar buat untuk mengukus nah untuk panci-panci yang sekarang ini tuh yang modern sekarang itu bisa juga untuk misalkan menggoreng nah kebetulan saya juga punya di rumah ya seperti itu jadi ketika si sales tersebut mau menawarkan barang dia itu udah tahu pasti sebenarnya si fungsi panci itu apa aja misalkan contohnya ibu saya perkenalkan ini produk kita ini tuh salah satu panci modern di masa kini nah ini tuh panci ini tuh selain untuk bisa mengukus juga untuk bisa menggoreng bisa untuk apa bikin kue dan sebagainya seperti itu nah jadi itu ya jadi perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limba berbentuk bangun datar nah ini merupakan perencanaan-perencanaan usaha kerajinan dari bahan limba berbentuk bangun datar sebenarnya dari empat ini tuh kalau misalkan ini tuh sudah kerangkum semua nah balik lagi kalau misalkan ada ada hal yang masih belum dimengerti atau ada hal yang masih belum dipahami itu nanti bisa langsung berkomentar di kolom komentar atau bisa langsung japri ke saya pribadi atau ke ibu ya atau nanti bisa sharing langsung di grup whatsapp khusus mata pelajaran kewirausahaan nah seperti itu oke mungkin untuk sejauh ini dicukupkan sampai disini terlebih dahulu nanti untuk materi-materi berikutnya yang belum dijelaskan di video selanjutnya atau di video yang lain ya tapi bukan dalam video ini oke terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya wabillahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati